Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi semuanya. Dalam rangka minggu panggilan ini, kita akan mendengarkan sharing panggilan dari seorang suster. Mari kita simak bersama, semoga ini sungguh memberikan inspirasi bagi kita semua. Silahkan, suster. Terima kasih, Romo, untuk waktunya. Bapak, Ibu, dan teman-teman muda sekalian, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan sehat, sehingga bisa berkumpul di gereja ini. Perkenalkan, saya suster Safio dari kongregasi suster-suster cinta kasih Santo Carolus Boromius, atau biasa dikenal suster-suster sebe. Saya tinggal di komunitas atau biara Boromius yang berada di sebelah atau di belakang dari rumah sakit Boromius. Ya, pada hari ini kita merayakan hari minggu, hari minggu panggilan yang ditetapkan oleh gereja pada minggu ini, mengingatkan kita semua akan panggilan kita untuk mau mengikuti Tuhan lewat panggilan kita masing-masing. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya untuk sharing sedikit mengenai panggilan saya, panggilan saya dengan cara hidup membiara. Jadi kalau ditanya, kenapa sih kok mau jadi suster? Sebenarnya kalau boleh jujur, saya tidak mau. Loh, terus kenapa? Kenapa jadi suster? Pertanyaannya begitu ya. Nah, jadi kalau melihat pengalaman sejarah panggilan saya, saya melihat dalam menanggapi panggilan Tuhan, saya mengalami tiga fase. Yang pertama yaitu penolakan. Yang kedua saya menyangkal. Dan yang ketiga akhirnya saya menerima dan berani menjawab ya pada Tuhan. Jadi bermula dari ketika saya berusia SD. Saya terbiasa bertemu dengan suster yang datang berkunjung di stasi saya. Saya tinggal di stasi di daerah Riau. Saya sudah terbiasa, namun ketika bertemu, saya hanya melihat suster tersebut dari kepala sampai ujung kaki. Lalu saya melihat, oh ini yang namanya suster. Lalu sudah biasa saja gitu. Tidak ada tertarik, tidak ada keinginan jadi suster gitu. Lalu ada suatu kisah, pada saat itu saya masih usia SD. Ibu saya itu biasanya dan selalu menyuruh saya, kalau ada kunjungan suster itu, menyuruh saya untuk duduk dekat dengan suster. Jadi dengan bahasanya, saya orang Batak ya, ibu saya mengatakan seperti ini, ayo duduk itu dekat suster, biar kau jadi suster. Lalu saya hanya dalam hati, iya, iya gitu. Tapi biasa saya menolak sih. Namun, ya terkadang saya mengikuti kemauan orang tua saya, kemauan ibu saya, meskipun dengan wajah terpaksa saya duduk dekat suster tersebut. Dan begitulah seterusnya ketika ada kunjungan suster, terjadi peristiwa pemaksaan terhadap saya. Ya, tapi saya tetap tidak mau, tidak mau. Hingga akhirnya orang tua saya juga menyerah, dan tidak mau memaksa saya lagi. Lalu sering berjalannya waktu, pada fase kedua ini, di saat saya duduk di kelas 3 SMA, saat itu, untuk pertama kalinya, saya merasa tersentuh melihat pastor dan suster yang berkunjung ke umat-umat di stasi saya. Ini untuk pertama kalinya juga saya di dalam hati muncul keinginan, saya kok ingin jadi suster ya, gitu. Tetapi saya merasa aneh, ada sesuatu yang aneh dalam diri saya. Saya mulai gelisah, karena tentu ada pergulatan. Ini panggilan yang aneh bagi saya. Jelas karena bertolak belakang dengan keinginan anak-anak muda di usia saya saat itu. Kemudian saya berusaha untuk, ah tidak Tuhan, tidak, saya tidak mau, gitu. Saya mau kuliah saja, saya mau melanjutkan cita-cita saya. Lalu akhirnya, saya pun, seperti teman-teman saya, saya melanjutkan kuliah saya, dan saya merasa hidup saya, ya berjalan dengan normal. Saya katakan, saya sudah mulai melupakan keinginan-keinginan itu, karena saya menguburkan, dalam-dalam, ah, saya tidak ingin jadi suster. Tidak, saya mau kuliah, saya mau mencapai cita-cita saya, seperti itu. Lalu, dalam fase yang ketiga ini, saat saya di akhir masa kuliah saya, saya tidak tahu, kenapa kok kerinduan itu muncul lagi. Di saat saya sudah mulai melupakan itu semua, Tuhan itu seolah-olah, seperti mengusik hati saya, gitu. Jadi saya mulai gelisah, gelisah, digelisahkan oleh keinginan itu, hingga akhirnya, dalam, tentu dalam proses yang, pergulatan yang, yang cukup panjang juga bagi saya, saya terus menurus untuk mencari tahu, apa itu panggilan, secara khusus, panggilan khusus ini, karena bagi saya, saya juga bisa menjadi awam, seperti itu, ya memang, saya bisa melayani Tuhan. Tetapi, Tuhan seperti mengajak saya untuk, ini loh, panggilan khusus yang saya tawarkan, seperti itu. Lalu, saya mencoba untuk mencari tahu, lalu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau memanggil saya untuk, menjadi seorang biarawati, tolong, tunjukkan saya jalan, karena sungguh saya memiliki ketakutan, untuk, pertama, meminta izin pada orang tua, karena orang tua saya sudah menaruh harapan pada saya, dengan menyekolahkan saya, meminta saya untuk kuliah, lalu, yang kedua, saya tidak kenal, suster-suster secara dekat, saya tidak mengenal biara, saya tidak tahu, kemana saya harus pergi, tetapi kok Tuhan, saya merasakan kerinduan ini, panggilan, panggilan khusus, yang Tuhan tawarkan, yang saya juga tidak, tidak tahu, itu panggilan, membiara itu, seperti apa. Lalu, saya, yang aktif di dalam media sosial, pada saat itu, saya menggunakan Facebook, saya menggunakan Facebook, sebagai sarana saya, untuk mencari tahu, suster, dan, meminta, suster untuk, mengenalkan saya, apa itu hidup membiara, dan ternyata, suster yang saya kenal itu, adalah suster CB, nah, ketika saya mengenal suster CB, saya tidak, ingin untuk mencari tahu, kongregasi lain, dan saya juga baru tahu, bahwa, suster itu ternyata, terdiri dari banyak-banyak, tarekat-tarekat, kongregasi, seperti itu, namun saya, saya mencoba, untuk mengenali, lewat suster ini, yang mengajak saya, dan akhirnya, saya dibantu, untuk menemukan, panggilan saya, nah, dalam pengalaman ini, saya ingin mengatakan, bahwa, ketika Tuhan memanggil, dia akan terus mencari, dia akan terus, mengetuk pintu hati, dan membisikkan, sampai, saya, mau mendengarkan panggilannya, kalau ditanya, ada tidak tantangannya, tentu dalam panggilan juga, panggilan itu, anugerah, membahagiakan, tetapi bukan berarti, tanpa tantangan, tantangan, pergulatan itu ada, saya alami, dalam menyetiai panggilan, dan dalam, menjalankan perutusan, tetapi kalau saya berpikir, seperti ini, kalau, saya mengasihi seseorang, pasti, tidak ada kata, yang, berat, atau sulit, untuk diberikan kepada, apapun akan dilakukan, kepada pasangan kita, kepada seseorang, yang kita kasihi, demikian juga, dalam panggilan ini, saya, mengalami cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan, sehingga dalam, pergulatan, dan kesulitan apapun, saya sadar, saya, lakukan semua, untuk Tuhan, karena Tuhan, telah mencintai saya, terlebih dahulu, jadi, saya, saya, mengalami, dan menemukan cinta, dalam perjalanan, panggilan saya, sebagai suster sebe, di dalam, formasio, atau pembinaan, untuk pembinaan, menjadi suster itu, ada tahap, postulat, dan novisiat, di dalam, masa formasio ini, saya, saya sungguh-sungguh, dibentuk, mulai dari saya, melepaskan, semua hal, dalam hidup saya, dan memberikan diri saya, untuk mau dibentuk oleh Tuhan, jadi, saya, memang sungguh, belajar dari nol, ketika saya, di dalam formasio itu, hingga akhirnya, mau memberikan diri, untuk dibentuk oleh Tuhan, sesuai dengan kehendaknya, jadi, kalau, dalam menanggapi panggilan, memang, saya katakan, secara khusus, untuk teman-teman muda, kadang memang ada ketakutan, tetapi jangan takut, jangan takut, untuk menjawab panggilan Tuhan, dengarkan hatimu, dalam keheningan, dan dengarkan Tuhan, yang membisikkan, padamu, yang mengatakan, mari, ikutlah aku, saya juga terkesan, dengan cara Tuhan, lewat orang tua saya, yang pada waktu itu, mengatakan, meskipun dengan berat hati, untuk merelakan saya, mereka mengatakan demikian, semua rejeki, dari Tuhan, dan kami ingin, kembalikan semua, pada Tuhan, jadi, betapa Tuhan itu, sungguh, berkarya, lewat orang tua saya, hingga akhirnya, saya percaya, Tuhan sungguh, memanggil saya, karena ia telah, memberikan jalannya, meskipun, saya katakan, setelah, melewati berbagai proses, dan pergulatan, batin saya, secara pribadi, jadi, saya ingin, secara khusus, menyapa teman-teman muda, yang merasa, ada bisikan-bisikan, yang sama, dan juga, ada keinginan, untuk ingin menjadi suster, biarawan-biarawati, jangan takut, cobalah untuk, melihat hatimu, dalam keheningan, dan dengarkan Tuhan, yang mengatakan, mari, ikutlah aku, demikian, dari sharing panggilan saya, Tuhan memberkati, terima kasih, suster Safio, mungkin ada yang, penasaran, suster ini, kuliah di mana, gitu ya, ngomong kuliah, kuliah, tetapi tidak, menyebutkan kuliah, apa, kuliah di mana, suster Safio, sudah lulus dari, kedokteran Maranatha, ia adalah, dokter gigi, ya, jadi, kalau ada yang, mau cabut gigi, gratis, silahkan ke suster Safio, ya, dan sebentar lagi, ya, mungkin masih ada tugas, sedikit lagi ya, tahap akhir mungkin, jadi, mamahnya, sebenarnya, yang pengen jadi suster, katanya, tapi waktu itu, akhirnya, mamanya akan sudah menikah, tidak bisa lagi, untuk jadi suster, lalu anaknya yang dipersembahkan, menjadi suster. terima kasih suster Safio CB, atas sharing panggilannya, semoga ini juga memberikan inspirasi, kekuatan kepada kita, khususnya untuk orang-orang muda, semoga, bisikan-bisikan, yang seperti disampaikan, suster Safio tadi, jangan lupa, jangan takut untuk ditanggapi, semoga para orang tua juga, tetap, mau terbuka, kalau ada anak-anak, yang sungguh, tertarik, atau dipanggil, oleh Tuhan, untuk menjadi, biarawan-biarawati, dalam gereja kita, yang kudus ini. Mari, saudari-saudari yang terkasih, kita lanjutkan. Terima kasih telah menonton!